Pemilik rumah bertingkat di tengah jalan tol Yogyakarta-Solo, Setio Subagio dengan terpaksa menerima uang ganti rugi senilai 3,5 miliar rupiah. Rumah itu berlokasi di tepi jalan Kiagenggribik, Desa Kahuman, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Serah terima uang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Klaten pada Jumat 10 Maret 2023 lalu. Setio mengaku mendapat penjelasan bahwa nilai ganti rugi tersebut tidak akan naik sesuai keinginannya meski sampai ke meja hijau. Usai mendapat penjelasan itu, ia terpaksa menerima uang ganti rugi sesuai ketentuan awal yang diberikan. Setio menyampaikan bahwa rumahnya terdampak pembangunan tol Yogyakarta-Solo yang memiliki luas 500 meter persegi. Ia telah meninggalkan rumah itu beberapa bulan lalu karena terganggu dengan debu dari proyek pembangunan. Pembongkaran rumah Setio dilakukan sejak tanggal 8 Maret 2023 lalu. Namun saat Setio berencana mengambil material bongkaran, barang yang ia cari malah hilang. Ia pun mengaku tak mempermasalahkan sejumlah material hilang, sebab telah merasa rugi sejak awal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!